Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar Limit, mungkin kita semua sudah sering ya mendengarkan atau bahkan mengucapkan kata-kata limit Tapi apa artinya limit itu sendiri? Jadi, mungkin biasanya kita menggunakan kata limit pada kuota ya Aduh, kuota saya sudah limit nih Nah, sudah limit tetapi kan belum habis ya Mendekati habis tapi belum habis gitu Nah, arti limit itu sendiri yang artinya mendekati sebuah nilai tertentu tapi belum sampai Kayak kuota tadi, kuotanya kan hampir menuju 0 Tapi belum 0, belum habis Oke, jadi arti limit itu sendiri adalah nilai yang mendekati Nah, sebuah fungsi ada yang mempunyai nilai dan ada juga yang tidak mempunyai nilai Tetapi, yang tidak mempunyai nilai tersebut pasti ada yang mendekatinya Contohnya Kita punya sebuah fungsi Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 Nah, jika kita masukkan x nya adalah 1 Atau f1 Maka nilainya berapa? Berarti tinggal kita masukkan ya, x nya diganti dengan 1 1 kuadrat yaitu 1 ya Dikurangi 4 per x nya adalah 1 Dikurangi 2 Jadinya, 1 kurangi 4 yaitu min 3 1 kurangi 2 yaitu min 1 Jadinya, min 3 per min 1 yaitu nilainya adalah 3 Tetapi, jika kita masukkan x nya adalah 2 Atau f2 Dilainya berapa? Jadi kan, x nya kita ganti 2 ya Berarti 2 kuadrat yaitu 4 Dikurangi 4 Per x nya dari 2 ya Dikurangi 2 Jadinya kan 0 per 0 Nah, kalau ada 0 per 0, kan artinya apa? Maka tidak terdefinisi Maka, untuk mencari nilai yang mendekati dari f2 ini Kita bisa gunakan konsep limit Nah, jika berhubungan dengan sebuah limit Pasti kita akan masuk ke sebuah teorema Nah, teorema-teoremanya sebagai berikut Nah, berikut ini adalah beberapa dari teorema Atau sifat-sifat dari limit ya Ada limit C, X, A Sama dengan C limit X Apa ini? Pasti akan puing ya Untuk menghafalkan dari berbagai teorema ini Maka, langsung saja kita masuk ke Cara penyelesaian limitnya Nanti ada 3 cara ya Itu dengan cara mensubstitusi Memfaktorkan dan juga Perkalian bentuk sekawan atau merasionalkan Nah, kita masuk ke Cara yang pertama ya Yaitu metode substitusi Atau menggantikan Menggantikan apa? Menggantikan nilai X-nya ya Nilai X yang di sebelah sini Diganti dengan nilai X yang mendekati ini Yang di bawahnya Jadi, untuk pembacaan limit sendiri Yaitu Limit fungsi dari 6 Untuk X mendekati 2 adalah Gitu ya Yang kedua Limit fungsi X Untuk X mendekati 2 adalah Berapa? Limit fungsi 3X-4 Untuk X mendekati 4 adalah Titik-titik Langsung saja ya Yang pertama Limit Limit fungsi dari 6 Untuk X mendekati 2 Yaitu berapa? Nah, kalau disini tidak ada X-nya Kan disini ada X-nya ya semuanya Kalau disini tidak ada X-nya Maka jawabannya adalah Langsung angkanya itu sendiri Yaitu berapa? 6 Oke Kalau tidak ada X-nya Berarti jawabannya adalah Angka itu sendiri Yang kedua Limit fungsi X Untuk X mendekati 2 Berarti nilai X-nya ini Tinggal kita ganti dengan nilai X-nya di bawahnya Nilainya berapa yang di bawahnya? Kan 2 Yaudah X-nya langsung kita ganti dengan 2 Jadi jawabannya adalah 2 Untuk yang ketiga Limit fungsi dari 3X-4 Untuk X mendekati 4 adalah Nah, kan nilai kita ganti ya X-nya diganti dengan 4 Berarti Nah, kayak lagi Kalau nilai X-nya sudah dimasukkan ke nilai fungsinya disini Maka nilai atau tulisan limitnya sudah hilang ya Kalau sudah dimasukkan Kedalam fungsinya Maka tulisan limitnya sudah hilang Atau ditinggal saja Jadinya 3X-4 Berarti kan 3 Dikali X-nya berapa? X-nya kan 4 Dikurangi 4 Jadinya berapa? 3 x 4 12 12 kurangi 4 Yaitu 8 Easy ya Gampang banget lah Kalian juga pada jago pastinya Yang selanjutnya Nomor 4 Limit fungsi X plus 3 Dikali X-2 Untuk X mendekati 7 adalah Disini ada 2 cara Yang pertama kalian bisa mengkali silangkan dulu Atau nilai X-nya langsung kita ganti dengan 7 Kalau langsung kita ganti Jadinya kan 7 ditambah 3 Yaitu 10 Dikali 7 dikurangi 2 Yaitu berapa? 5 10 kali 5 Yaitu 5 10 Kalau mau dikali silangkan Berarti kan X dikali X Yaitu X kuadrat X dikali min 2 Yaitu min 2 X 3 dikali X adalah 3 X 3 kali 2 Yaitu 3 dikali min 2 Yaitu min 6 Tinggal X-nya kita ganti dengan 7 7 kuadrat yaitu 49 Dikurangi 2 X 2 dikali 7 yaitu 14 Ditambah 3 kali 7 yaitu 21 Dikurangi 6 Maka hasilnya adalah 50 Betul sekali 49 kurangi 14 kan 35 35 tambah 21 Yaitu 56 56 kurangi 6 yaitu 50 Gampang ya Tinggal dimasukkan saja Yang kelima Limit fungsi X-1 Per X-3 Untuk X Menanggati 4 Yaitu X-nya diganti 4 4 kurangi 1 Yaitu 3 Per 4 kurangi 1 4 kurangi 3 Yaitu 1 ya 3 dibagian 1 Yaitu 3 Gitu Yang keenam Yang keenam Limit fungsi 2 Per X Pangkat 3 Untuk X Menanggati Tak hingga Yaitu berapa Jadi kan disini ada 2 Per X-nya berapa ini X-nya kan tak hingga ya Jadi Tak hingga Pangkat 3 Jawabannya berapa Sebuah bilangan Kalau dibagi tak hingga Yaitu hasilnya akan 0 Emang tak hingga itu berapa Tak hingga itu banyak sekali Apakah sejuta lebih Dua juta lebih Satu militer juga lebih Malah juga tak hingga Atau tak terhingga Bisa ya Untuk metode substitusi Sekarang kita lanjut ke Metode yang kedua Atau Pemfaktoran Nah Kita lanjut ya Ke metode Memfaktorkan Atau Pemfaktoran Atau Faktorisasi Sama ya Nah Metode pemfaktoran itu Fungsinya buat apa Seperti tadi di awal Kan ada soal yang seperti ini Jika ada X kuadrat Min 4 Per X min 2 Untuk X meragak di 2 Tadi kan hasilnya adalah berapa 0 per 0 ya Nah Kalau 0 per 0 ini Kan artinya bentuknya Tak tentu Atau tidak terdefinisi Maka kita harus mencari Dengan cara yang lain Yaitu Pemfaktoran Oke Lanjut saja kita coba Tetapi untuk Melakukan metode pemfaktoran Kita harus mencoba dulu Dengan cara Substitusi Karena ada juga Soal-soal yang Menjadi Tipuan gitu ya Sebenarnya soal itu Bisa langsung disubstitusi Tapi kita pemfaktoran Yaitu ya Jadi Gak banyak salah Tolong saja ke contoh yang pertama Yang pemfaktoran Kita Substitusi dulu ya Untuk X kuadrat Berarti kan X nya 2 nih 2 kuadrat yaitu 4 4 kurangin 4 Yaitu 0 Per X nya 2 2 kurangin 2 Yaitu 0 0 per 0 Itu tidak boleh Maka kita harus cari Cara dengan Pemfaktoran Oke kita Faktoran yang atas Karena masih Difaktorkan Kita tulis dulu Limitnya Yaitu Limit X Mendekati 2 Disini X kuadrat Min 4 Kita faktorkan Jadinya berapa X kuadrat Disini ada X sama X ya Kalau disini ada Min Berarti disini ada Plus sama Min Nah Faktoran di Min 4 itu berapa Kan dari 2 ya Kan kalau kita Kali-kali silangkan Hasilnya akan sama Seperti ini Per Yang bawah tetap ya X Min 2 Sama dengan berapa Nah Sekarang kita lihat Ternyata disini ada Bentuknya yang sama Yaitu mana X Min 2 sama X Min 2 Kalau bentuknya sama Maka dapat kita coret ya X Min 2 Bagi X Min 2 Kan ada silanya berapa Kan 1 ya 1 dikali Dengan berapapun Hasilnya tetap sama Tidak mempengaruhi Jadinya Limit X plus 2 Untuk X menekati 2 Yaudah Setelah itu tinggal kita Masukkan nilai limitnya Limitnya kan 2 ya Berarti 2 ditambah 2 Yaitu 4 Selesai Jangan lupa Setelah Nilai X jadi dimasukkan Limitnya gak usah Ditulis lagi Selanjutnya tinggal Angkanya Oke Sebenarnya kita Kata kuncinya adalah Menghilangkan Apa ini Biang keroknya ya Pasti Kalau dengan cara Pemfaktoran Ada yang bisa dicoret Kalau disini kan ada X min 2 ya Ini juga pasti ada X min 2 Ada X min 2 Lanjut ke Yang kedua Ingat-ingat ya Sebelum memfaktorkan Kita cari dulu Apakah bisa disubstitikan Langsung atau tidak Jangan sampai kita Tertipu Lanjut Limit untuk X kuadrat Min 4 Per X plus 2 Untuk X min 2 Yaitu Kalau kita masukkan Kan jadinya X kuadrat 2 kuadrat Yaitu 4 Dikurangi 4 Per X nya berapa ini 2 2 plus 2 Jadinya berapa 4 kurangi 4 0 Per 2 tambah 2 Yaitu 4 Nah Ini bentuknya 0 per 4 Jadi berapa Hasilnya Hasilnya Yaitu 0 Beda ya Dengan 4 per 0 Sama 0 per 4 Itu beda Apalagi 0 per 0 Itu lebih Beda lagi Oke Kalau 0 dibagi 4 Yaitu Hasilnya 0 4 dibagi 0 Hasilnya Tidak ada definisi Oke Nah Di sini kan Ternyata Sudah dapat hasilnya Maka Tidak usah Kita Faktorkan lagi Oke Kalau sudah Ada hasilnya Tidak usah Difaktorkan Lanjut nomor 3 Limit fungsi X kuadrat Min 1 Per X kuadrat Min 3X plus 2 Untuk X Menekati 1 Yaitu berapa Kalau kita masukkan Kan dijadinya X kuadrat Yaitu 1 kuadrat Yaitu 1 1 kurangi 1 Yaitu 0 Per 1 kuadrat Yaitu 1 Dikurangi 3 kali 1 Yaitu 3 ya Ditambah 2 1 Dikurangi 3 adalah Min 2 Min 2 Tambah 2 Yaitu 0 Jadinya 0 per 0 Tidak boleh Maka kita harus Memfaktorkan Oke Kita faktorkan Seperti biasa Yang di atas Berarti Masih tetap sama Ini masih Difaktorkan Berarti Masih tulis lagi Limitnya Limit X Menekati 1 X kuadrat Min 1 Kita faktorkan dulu Jadinya berapa Kan jadinya X sama X Kalau disini Min Berarti disini ada Min Ada plus Ada min Kemudian Faktorkan Satu itu berapa Yaitu 1 sama 1 Kalau kita kalikan Hasilnya akan sama Seperti ini Per X kuadrat Min 3X plus 2 Bagaimana Pemfaktorannya X kuadrat Berarti disini ada X sama X Kemudian Faktor dari C Atau faktor dari 2 Yang di jumlah Hasilnya min 3 Yaitu berapa Faktor dari 2 Yang di jumlah Hasilnya adalah Min 3 Faktor dari 2 Itu berapa Yaitu kan 2 dikali 1 Kalau 2 Ditambah 1 Hasilnya berapa Hasilnya kan 3 Ini yang di jumlah Hasilnya yang kita cari Adalah min 3 Berarti Min 2 sama Min 1 Berarti Faktor dari X kuadrat Min 3X plus 2 Adalah Min 2 Dan min 1 Kalau kita kalikan Hasilnya akan sama Seperti ini Nah setelah itu Kita lihat lagi Apakah ada Angka yang sama Ternyata ada X minus 1 Sama X minus 1 Kita corot saja Kan sudah lebih sederhana ya Untuk limitnya Yaitu Limit X plus 1 Per X minus 2 Untuk X berkati 1 Lalu kita masukkan nilai X nya Berarti kan X nya 1 1 tambah 1 Yaitu 2 2 Per 1 dikurangi 2 Yaitu kan minus 1 2 dibagi min 1 Yaitu berapa Negatif 2 Selesai Bisa ya Yang keempat Caranya sama ya Kita substitukan lagi X kuadrat Berarti 2 kuadrat Yaitu 4 Dikurangi 5 kali 2 Yaitu 10 Ditambah 6 Per 2 kuadrat Yaitu 4 Plus 2 kali X 2 nya kali 2 Yaitu 4 Dikurangi 8 4 Ditambah 6 kan 10 10 kurangi 10 Yaitu 0 4 tambah 4 8 8 kurangi 8 Yaitu 0 Maka tidak Kalau tidak boleh gimana Kita faktoran lagi ya Seperti tadi Kita faktorkan dulu Jadinya Limit X mendekati 2 Kita buat kurung 2 dulu Biar gampang X kuadrat Disini ada X sama X Kemudian dicari Faktor dari 6 Yang dijumlah hasilnya Min 5 Yaitu berapa Faktor dari 6 Yang dijumlah hasilnya adalah Negatif 5 Faktor dari 6 Yaitu 2 sama 3 ya Tetapi yang dijumlah hasilnya Min 5 Berarti min 2 Berarti min 2 sama min 3 Kan min 2 kali min 3 Sama dengan 6 Min 2 tambah min 3 Sama dengan min 5 Jadinya disini adalah Min 2 sama min Untuk yang bawah Berarti sama ya Kita buat kurung 2 dulu Disini X kuadrat Berarti disini ada X sama X Faktor dari negatif 8 Yang dijumlah hasilnya 2 Faktor dari min 8 Yang dijumlah hasilnya Positif 2 Min 8 Kan faktornya berapa? Kan dari 4 sama 2 ya Tapi ada yang negatif Karena disini kan negatif Yang dijumlah hasilnya 2 Berarti yang 2 ya yang negatif 4 ditambah negatif 2 kan 2 4 kali min 2 Sama dengan min 8 Jadinya disini Kita ambil 4 sama min 2 Positif 4 Sama negatif 2 Setelah itu gimana? Ada yang sama gak? Ternyata ada X min 2 sama X min 2 Tinggal kita masukkan nilai X nya X nya kan 2 ya 2 dikurangi 3 Berarti min 1 2 ditambah 4 Yaitu 6 Jadi min 1 per 6 Selesai Nah cara yang ketiga Yaitu merasionalkan bentuk akar Atau perkalian bentuk sekawan Jadi untuk Menggunakan cara ini Paling tidak kalian harus bisa merasionalkan ya Bentuk-bentuk akarnya Langsung saja ya Limit fungsi dari akar X min 3 Per X min 9 Untuk X min 9 Yaitu berapa? Yang pertama kita Substitus dulu ya Kalau kita substitusi Berarti kan akar di 9 yaitu 3 3 korenya 3 yaitu 0 Per X nya yaitu 9 9 korenya 9 yaitu 0 Kan tidak boleh? Maka kita harus cari cara Dengan cara apa ini? Merasionalkan ya Atau perkalian bentuk sekawannya Jadinya Kalau masih dirasionalkan Kita tulis lagi ya limitnya Berarti Limit X Merkati 9 Kita Kalikan dengan sekawannya Berarti kan sekawannya berapa? Kan disini negatif ya Berarti kita kalikan dengan positif Jadinya Akar X min 3 Per X min 9 Kita kalikan dengan lawannya Lawannya negatif berarti positif Berarti kita kalikan dengan Akar X Plus 3 Per Akar X Plus 3 Oke Kalau disini negatif Berarti disininya plus sama plus Sekawannya itu yang ada akarnya ya Bukan yang tidak ada akarnya Tapi yang ada akarnya Jadinya berapa? Kan kalau kita kalikan Jadinya X nya dikalikan dengan X Atau akarnya kali akar ya Kemudian yang belakang juga dengan Belakangnya Kita tulis ke bawahnya dulu ya Kita garis dulu Nah nomor 2 nanti saja Jadi kalau perkalian seperti ini Yang depan sama depan Belakang sama belakang Akar X dikalikan dengan akar X Kan akarnya hilang ya Berarti tinggal X nya Berarti masih ada limitnya Limit X Mendekati 9 Akar X kali akar X Perhatikan tinggal X Min kali plus yaitu min 3 kali 3 yaitu 9 Kemudian yang bawahnya Yang bawahnya gak usah dikalikan ya Yang bawahnya gak usah dikalikan Berarti tetap X minus 9 sama Akar X plus 3 Jadi disini ada X minus 9 Sama akar X plus 3 Sama dengan berapa Nah disini Kan sudah ada ya Yang bisa kita coret X minus 9 sama X minus 9 Sisanya apa? Kan 1 Ya kan? X minus 9 dibagi X minus 9 yaitu kan sisanya 1 Atau 1 per 1 Nah kan atas 1 Disini 1 1 dikalikan dengan Akar X plus 3 Tetap akar X plus 3 Berarti sisanya adalah Limit 1 Per Sisanya apa tadi ini? Akar X plus 3 Untuk X mendekati 9 Tinggal kita masukkan nilai X nya Berarti kan akar dari 9 berapa? Kan 3 ya Jadinya 1 Per 3 tambah 3 yaitu 6 Jadi 1 per 6 Bisa ya Jadi tinggal kita Rasionalkan Berarti dengan sekawannya Sekawannya negatif kan disini Positif sama Lanjut nomor 2 Nah yang nomor 2 ini Caranya sama ya Kita Masukkan dulu Nilai 0 nya ini Kan kalau kita masukkan 2 kali 0 yaitu 0 Per 2 dikurangi 4 dikurangi 4 kali 0 4 kali 0 kan 0 Akar 4 yaitu 2 2 kali 2 yaitu 0 0 per 0 kan gak boleh Maka kita cari dengan cara apa tadi? Merasionalkan ya Atau kalikan dengan sekawannya Jadinya Oke mau kita Rasionalkan berarti masih ada limitnya ya Limit x mendekati 0 2 x Per Yang depan masih sama ya 2 min akar 4 min 4 x Ingat Dikalikan dengan sekawannya Berarti kalau negatif kita kalikan dengan 2 plus Akar 4 min 4 x Per 2 plus Sama sama plus ya 4 min 4 x Sama dengan Nah yang atas Nah yang atas Kita hitung dulu ya Jangan dikalikan Kita tulis aja Jadi limit 2 x Kan dikali Kita kasih kurung aja 2 plus Akar 4 min 4 x Per Yang bawah Kan kita kalinya depan sama depan Belakang sama belakang ya 2 x 2 jadinya 4 Min kali plus jadinya min Akar kali akar Akarnya hilang Tinggal apa? Tinggal 4 min 4 x Disini ada x Mendekati 0 Jadinya Kita keluarkan dulu nih Yang dalam kurung Jadinya limit X mendekati 0 2 x nya tetap ya Yang atas kita tulis ulang lagi 2 plus akar Ada kurungnya 4 min 4 x Kalau kurungnya kita keluarkan Jadinya apa? Kan 4 nya masih tetap Min kali 4 Jadinya min 4 Min kali min 4 x Jadinya kan plus 4 x 4 dikurangi 4 kan habis ya Sisanya apa? 2 x Dikali 2 plus Akar 4 Min 4 x Plus Atau per 4 x ya Kita tulis ulang saja Jadinya Limit 2 x 2 plus Akar 4 min 4 x Untuk x Mendekati 0 ya Per berapa tadi sisanya? Sisanya kan 4 x Nah Disini ada yang bisa dibagi gak? Ada ya Yang mana? 2 x sama 4 x Sama-sama kita bagi 2 x 2 x bagi 2 x kan tinggal 1 4 x dibagi 2 x tinggal 2 Jadi sisanya 1 dikali 2 plus Akar 4 Min 4 x kan tetap ya 2 plus Akar 4 Min 4 x Per 2 Jadinya Limit x Mendekati 0 Sisanya apa ini? 2 plus 2 plus Akar 4 min 4 x Per Sisanya apa ini tadi? 2 ya Kan 4 x nya dibagi 2 x tinggal 2 Nah setelah ini tinggal kita masukkan Kan limitnya atau x nya adalah 0 Kalau kita masukkan jadinya apa? 2 plus Akar 4 Dikurangi 4 x 0 4 x 0 kan 0 ya Jadinya sisanya akar 4 Akar 4 yaitu 2 Jadinya 2 plus 2 Per 2 Sama dengan berapa? 2 tambah 2 kan 4 ya 4 bagi 2 ya Sama dengan Oke Ini kalau bingung yang ini Jadinya seperti ini Kan 2 Plus Akar 4 Dikurangi 4 X nya berapa? X nya kan 0 Kan jadinya 2 Ditambah Ini kan 4 kali 0 kan Sudah habis ya Jadinya 0 Sisanya akar 4 Akar 4 yaitu 2 Jadinya 2 plus 2 Oke Terima kasih Sampai disini dulu Nanti kita lanjut Ke bentuk yang Tak tentu lainnya Yaitu yang Tahingga Pertahingga Atau tahingga Minta hingga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih